Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda Berdiri salam penata semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki Berupa kelapa sawit yang berboha melimpa Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman Kita coba-coba sama-sama belajar Bagaimana cara aplikasi Dolomit Untuk kelapa sawit TBM khususnya Jadi mungkin teman-teman ada yang Punya kelapa sawit yang belum menghasilkan Nanti kita sama-sama belajar Bagaimana cara aplikasi Dolomit Bagaimana dosisnya yang pas Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik Tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi yang di hadapan kita ini teman-teman Adalah target kita Jadi ini umurnya sudah 1 tahun setengahan Nanti kita coba sama-sama Belajar bagaimana Cara aplikasi Dolomit Untuk kelapa sawit TBM semacam ini Yang umurnya sekitar 1 tahun setengah Dan kebetulan ini adalah pariates unggul dari PT BSM Yakni semi klon 5 Andalan kami teman-teman Dan di video kali ini teman-teman Kita sama-sama belajar bagaimana cara Menggunakan Dolomit untuk Usia sawit semacam ini Dan kebetulan saya sudah siapkan teman-teman ini Dolomit super Mes 80-100 merek sapi liar Jadi Dolomit ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita sebagai peta sawit Karena ini bisa digunakan untuk pembenah tanah Artinya bisa menetralkan tanah Ketika tanah netral tentu Kelapa sawit kita itu akan tumbuh subur Dan tentunya juga banyak sekali kandungan-kandungan yang kita bisa dapatkan di Dolomit ini Ada magnesium oksida Ada kalsium oksida dan sebagainya Dan itu semua adalah unsur-unsur penting juga yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita Oke teman-teman Jadi kita lihat dulu ini penampakan Kapur Dolomitnya Kita lihat ini Kayak semacam Tepung teman-teman ini Wujudnya Nanti kita sama-sama belajar bagaimana dosisnya untuk kelapa sawit umur 1 tahun setengah Oke jangan khawatir teman-teman Saya sudah punya buku petunjuknya Kebetulan ini adalah pemberian dari tim PPKS Ini teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin Mendapatkan soft file pemupukan ini Silahkan saja berkomentar di kolom komentar Dan melampirkan nomor WA-nya Insya Allah nanti saya akan kirimkan soft file-nya ini Disini sangat lengkap teman-teman Berapa dosis Dolomit yang kita gunakan Di umur berapa Dosis Urea juga dan sebagainya Semuanya sudah lengkap disini teman-teman Satu-satu paket sudah disini Oke Kebetulan untuk umur kelapa sawit ini Kebetulan saya berada di tanah mineral kebun kami ini Di tanah mineral atau non gambut Jadi ketika kita lihat disini Umur 16 bulan Itu kita kasihkan dosis teman-teman 500 gram atau setengah kilo Nah ini adalah dosis pasnya Menurut PPKS Dan kita coba sama-sama takar dulu teman-teman Supaya tidak kelebihan juga Dan juga tidak kekurangan Kita coba pakai yang ini teman-teman ini Bot apa namanya ini Kemasan sabun colek Oke kita coba ambil Kita coba takar berapa sih Untuk setengah kilo itu Nanti kita sama-sama belajar Siapa tahu ada Yang pas Nah kayak gini Tidak semacam ini teman-teman Kita coba nyalakan Timbangan kita dulu Kita ukur dulu Apakah ini ada setengah kilo Atau kurang Ataupun lebih Kita kasih nol dulu Oke kita coba timbang Wah ternyata ini lebih teman-teman ini 824 gram ini Coba kita gunakan yang kecil ini teman-teman Nanti kita gunakan ini sebagai Takarannya saja Kalau kita sudah timbang ini 500 gram Nah berarti Oke kita kasih penuh coba teman-teman ya Kita menggunakan yang Kemasan lebih kecil lagi Oke Oh kelebihan juga teman-teman ini Kita lihat 635 gram Kita kurangi sedikit lagi Oke Oke sekitar ini teman-teman Sekitar kayak gini Kita kasih lagi Nah tinggal sedikit lagi teman-teman Berarti kita kasih Takarannya ini teman-teman Sekitar Di sininya Tidak penuh ini Nah ini adalah takaran pas Yang kita bisa gunakan teman-teman Untuk dosis Untuk usia 1 tahun setengah Di dosis 500 gram Oke langsung saja kita aplikasi Kita bunuh dulu teman-teman Oke Dan ini adalah target kita teman-teman Langsung saja kita Hamburkan di sekitar piringannya ini Kita tambah sedikit Karena tadi ini 426 gram saja Tinggal sedikit lagi teman-teman Kita kasih pas Nah kayak gini teman-teman Dosisnya Yang pas 500 gram Oke kita coba sama-sama teman-teman Kita taburkan 1 meter dari pokoknya Oke Kita kelilingi saja Kita kelilingi Di piringannya teman-teman Ya Terus Bismillah dulu Oke Pas sudah teman-teman Ini kita sudah Aplikasikan pupuk dolomitnya Dosisnya Setengah kilo Atau 500 gram Beginilah penampakannya teman-teman Agak tidak terawat Kelapa sawit kami ini Karena Kesibukan dan lain-lain ini Barusan di pupuk dolomit ini teman-teman Kita mau kasih bagus dulu Jadi kita dosisnya Ini kita pakai takaran ini teman-teman Takaran sabun colek Yang ukuran kecil Kita kasih penuh ini Tapi jangan sampai dia menggunung Kita kasih rata Nah kayak gini teman-teman Ini tadi Dosisnya 500 gram Kita coba Yang disana lagi Ini kurang terawat sawitnya Jadi Kita kasih dolomit dulu Supaya Dikasih benahkan tanahnya dulu Kita lihat ini Oke Ini kita taburkan saja Di sekeliling piringannya teman-teman Disi dolomitnya Ini tadi sebenarnya harus ada Ember Jadi kita tidak Kembali-kembali Saya lupa tadi membawa dari rumah Tapi tidak apa-apa Oke terus Kita kasihkan piringannya Oke teman-teman Nah Ini sudah kita aplikasikan teman-teman ini Ada satu pokok lagi disana Banyak sekali nih Ada sekitar 200an pokok target ini Saya lupa tadi membawa Apa namanya Ember Jadi tidak terlalu capek Kita kembali-kembali Kayak gini Jangan terlalu penuh Kayak tadi Ya oke Sebelah sini lagi Ini sebentar lagi Keluar dompetnya teman-teman Ini mungkin sekitar Tiga bulanan ke depan Ini sudah keluar dompetnya ini Oke kita coba tabur Di sekelilingnya Jadi untuk aplikasi selanjutnya Teman-teman Kita gunakan lagi SP36 Atau Rock pospat Setelah ini Supaya Memancing akar baru Kita gunakan dulu Dolomit Setelah itu baru kita hantam Rock pospat Atau SP36 Setelah itu baru kita hantam Urea Ataupun MPK Lanjut lagi Sebelah sini Nah sudah Kita Taburkan Oke mungkin itu saja Sedikit informasi teman-teman Tentang bagaimana Aplikasi Dolomit Untuk kelapa sawit TBM Atau sekitar umur Satu tahun setengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa